Kita ke informasi selanjutnya, pelayaran dari Pelabuhan Kalianget Sumanep di Tunda akibat cuaca buruk. Sementara itu di Pelabuhan Yosudar Sodi Ambon telah dipadati pemudik tujuan Makassar dan Surabaya. Senin pagi cuaca buruk membuat pelayaran dari Pelabuhan Kalianget ke Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Sumanep, Jawa Timur di Tunda. Akibatnya ratusan calon penumpang tertahan di pelabuhan. Mereka merupakan pemudik tujuan Pulau Kangyan, Sapekan, dan Masa Lembu. Meski pelayaran ditutup, para pemudik tetap berebut memasuki kapal. Penutupan pelayaran ini berdasarkan laporan dari data BMKG Juanda Surabaya. Sekitar 35. Dasar inilah kami mempertimbangkan bahwa kapal mudik bergratis. Tidak kami berangkatkan, dengan kata lain kami tunda ke perangkatannya, hingga cuaca membaik. Para penumpang berharap cuaca laut segera membaik dan pelayaran dapat segera dibuka. Hingga kini pihak pelabuhan masih menunggu izin berlayar jika cuaca telah membaik. Sementara itu di pelabuhan Yosudarso Ambon, Maluku, pemudik tujuan Makassar Sulawesi Selatan dan Surabaya Jawa Timur memadati pelabuhan. Mereka diangkut oleh kapal motor Gunung Dempo. Sejak Senin dini hari, ini merupakan kapal motor kedua yang mengangkut pemudik kedua tujuan tersebut. Antisipasi arus mudik PT Pelni telah memperbanyak armada dengan tujuan kota di Indonesia Barat. Sebelum ini tadi ada kapal yang lain di depan, yaitu KM 60, dengan tujuan yang sama sampai Surabaya. Jadi sudah terbagi, mempunyai. Para pemudik telah membeli tiket kapal dari jauh-jauh hari. Bahkan tiket kapal Pelni telah habis seminggu sebelum keberangkatan. Ke Makassar. Ya, ke Makassar. Baru kali ini mudik ya? Iya, baru kali ini. Dapat tiket? Iya, Alhamdulillah dari tanggal 1 kemarin sudah pesan tiket. Penumpukan para penumpang ini sudah terjadi sejak Senin dini hari. Para pemudik tujuan bau-bau Sulawesi Selatan terpaksa diturunkan petugas kapal. Karena menaiki kapal tanpa memiliki tiket. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.